Hai semua kali ini aku mau bikin bawang goreng untuk stok di rumah nah ini bawang gorengnya harum banget enak kriuk dan juga crispy nya tahan lama ya Nah ini anti gagal asal kalian ikutin resepnya kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya di sini aku pakai setengah kilogram bawang merah di sini aku pakai bawang bawang merah sumenep ini banyak banget dijual di pasar ataupun di supermarket ya bawang sumenep ini sangat cocok dijadikan untuk bawang goreng nah ini untuk bentuknya itu lebih ramping dan warnanya lebih pucat dibandingkan dengan bawang merah biasa seperti ini pertama aku akan kupas semua bawangnya nah kebetulan banget tadi aku pasti pasar lihat bawang sumenep ini bersih-bersih karena biasanya kalau aku lihat di pasar itu bawang sumenepnya itu lebih ramping kecil dan kotor-kotor makanya tadi pas aku lihat bawang sumenepnya bersih-bersih kayak gini langsung aku beli dan akan aku bikin menjadi bawang goreng untuk bawang sumenep ini sangat cocok dijadikan bawang goreng karena kadar airnya lebih rendah proses penggorengan pun lebih cepat dan hasil yang didapatkan lebih crispy kriuk dan jadi lebih wangi kalau kita pakai bawang sumenep Hai setelah semuanya dikupas sekarang akan aku cuci dulu sampai bersih setelah dicuci sekarang aku simpan di atas lap bersih dan kita keringkan bawangnya ya setelah bawang merahnya kering sekarang kita iris-iris Nah untuk mengirisnya ini juga jangan terlalu tipis nanti saat digoreng bisa hancur dan jangan juga terlalu tebal ya Nah pastikan pisau yang kalian pakai itu tajam ya Nah di sini untuk pisaunya aku pakai dari stand kalau kalian beli dapat satu set kayak gini ya ini pisaunya sangat-sangat tajam dan juga sangat cantik setelah semuanya selesai diiris sekarang aku pindahkan ke dalam wadah dan tambahkan setengah sendok teh garam lalu aduk hingga rata nah ini aduknya pelan-pelan aja ya biar enggak hancur Nah setelah tercampur rata seperti ini siap buat kita goreng di sini aku udah panaskan minyak sekarang kita masukkan bawang gorengnya kita masak menggunakan api sedang dan jangan sering diaduk-aduk ya biarkan saja seperti ini jadi diaduknya itu nanti sesekali aja Nah untuk pennya disini aku pakai dari stand cookware ini yang seri Cosmo pen kalau kalian beli dapat satu set kayak gini bagus dan cantik banget ya Nah kalau misalnya udah berubah warna baru boleh kita aduk tapi pelan-pelan aja ya cukup diaduk seperti ini lalu biarkan kembali dimasak nah ini warnanya udah mulai kekuningan seperti ini sekarang aku kecilkan apinya sambil bawangnya kita aduk-aduk agar matangnya merata kita goreng hingga warnanya kekuningan ya jangan sampai terlalu matang dan terlalu coklat di dalam wajan karena proses memasaknya pun masih berjalan meskipun sudah diangkat dari minyak jadi pastikan tidak kecoklatan di dalam wajan ya biar nanti hasilnya enggak gosong nah ini udah cukup sekarang akan aku langsung angkat dan tiriskan langsung aja aku tiriskan di atas tisu biar minyaknya terserap ke dalam tisu ya Nah ini dia bawang gorengnya udah jadi ini enak banget crispy dan juga harum ini tahan lama ya asal kalian simpan di wadah tertutup semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih